Sejauh ini produksi air baku PDAM Kubur Raya hanya mampu untuk melayani 12.000 konsumen. Namun jumlah pelanggan di Kabupaten Kubur Raya mencapai 15.000 lebih konsumen. Akibatnya PDAM cukup kesulitan untuk pemenuhan air bersih bagi semua pelanggan di Kubur Raya. Kondisi ini disampaikan Dahlan, Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Kubur Raya. Menurut dia, guna memenuhi kebutuhan semua pelanggan, PDAM terpaksa melakukan pelayanan secara bergantian. Agar seluruh pelanggan mendapat pasokan air bersih. Mengatasi permasalahan ini ke depan, PDAM Kubur Raya akan menambah pipa hantar di sekitaran PT NKP dan kini sedang dalam tahap finishing. Untuk di Kubur Raya sendiri, PDAM baru memiliki dua booster yang dirasa masih kurang untuk memenuhi pelayanan air bersih bagi semua pelanggan.